Apa katamu? Ibumu terus-terusan telpon aku, tanya anak gadisnya ada dimana. Kok sampe jam segini belum pulang ke rumah? Aku ada latihan tadi, HP kulobet. Latihan apa sampe malam begini? Aku udah pernah bilang kan, kamu gak bisa bohongin aku. Seberapa deket kamu sama Ria? Jangan salah faham, itu gak kayak yang kamu kira. Kamu udah deket dari kecil. Dulu waktu masih kecil, dia suka main sama anak-anak cewek. Jadi aku ngerasa deket sama dia itu ya kayak deket sama cewek. Kamu tuh ngerti gak sih? Dia tuh suka sama kamu. Ya gak mungkin lah, ngaco deh. Aku akan menghukumu kalau kamu ngelakuin itu lagi. Kamu ngapain merem? Aku udah ditunggu ibu di rumah. Aku pergi dulu. Apa ini efek karena aku kabur dari rumah sakit? Sebaiknya aku cepat kembali. Kok ini kenapa sih? Malu-maluin aja loh. Tapi dia bisa sembuh kan, dok? Bisa sembuh, tapi butuh waktu lama. Karena yang diserang adalah kepala. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin, dok. Bahkan jika perlu berobat ke luar negeri, akan kalian lakukan asalkan yang akan bisa sembuh seperti sedia kalah. Cederanya tidak bisa sembuh 100%, pak. Karena pasti masih meninggalkan sisa. Pengubatan mahal belum tentu bisa menimbulkannya. Memang ini tergolong ringan, tapi masih sangat beresiko. Mekanismenya bisa berbeda-beda setiap orang. Dan yang dialami anak anda ini bisa dibilang seperti radang yang jika dibiarkan, akan berproses dan merusak sistem syaraf yang lain. Yang saya takutkan, kalau kondisinya semakin parah, dia tidak akan bisa mengontrol emosinya. Dia juga bisa kehilangan pendengaran sampai kelumpuhan. Tapi itu terserah, bapak, jika mau berobat ke luar negeri. Semuanya saya kembalikan ke pihak keluarga, untuk jaga-jaga supaya kondisinya tidak semakin parah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, pak. Kamu tenang saja. Kami akan carikan dokter terbaik di negeri ini, agar kamu bisa sembuh total. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dari kami, karena dulu kalian sudah merawat L dengan baik. Kami juga akan menyewa pengacara untuk mengurus masalahmu di sekolah. Nggak perlu, om. Masalah di sekolah itu urusan saya. Om Soma Tante sudah banyak bantu kami selama ini. Kamu nggak perlu bilang makasih. Kalian itu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Panggil saja ayah dan ibu, jangan om dan tante. Jadi kalau kamu perlu apa-apa, bilang saja ke kami. Pasti kami bantu. Oh ya, untuk sementara kalian juga bisa tinggal di apartemen kami sampai kondisi kamu sembuh total. Biar di inah yang siapkan keperluan kalian setiap hari. Nah, nggak perlu tante. Kami tinggal di kosong saja. Saya nggak enak sama buru ini. Ya sudah kalau gitu. Kalau nanti kalian berubah fikiran, dan mau pindah bilang aja ya. Biar tangan kanan kami yang urus. Istirahatlah. Kami pulang dulu ya. Ibu, ayah. Hmm, ada apa? Berjanjilah untuk merahasiakan ini dari siapapun. Saya nggak mau mereka semua khawatir. Saya nggak biasa kelihatan malam di depan orang lain. Hmm, kami janji. Istirahatlah, nak. Syukurlah bukan kia yang mengalami semua ini. Aku nggak bisa ngebayang kalau dia yang harus sakit. Dia pasti suka deh sama hadiah yang aku beli ini nih. Kak, pinjem penghapus. Lah, kak kia mana? Wah, kak kia punya kado. Kan kak kia nggak ulang tahun. Kado dari siapa ya? Nintip dikit ah, biar nggak penasaran. Widih, jam tangannya keren banget. Kak kia mah, nggak pantas pakai jam cowok kayak gini. Aku pinjem aja kali ya. Kak, aku pinjem jamnya ya. Nanti sore aku kembaliin. Iya, ambil aja deh. Wah, keren. Ini apa ya? Tapi warnanya pink. Pasti kak kia suka. Ambil aja lah. Nah, kalau kayak gini kan nanti kak kia nggak marah sama aku. Nanti sore baru aku balikin jamnya. Iya, cepet turun. Juna udah tungguin di bawah. Ibu mau ke pasar dulu. Iya, Bu. Tunggu bentar. Happy birthday, Kak Juna yang galak. Haruskah aku bilang makasih? Hari ini cuma kamu yang inget kalau aku ulang tahun. Ya, kamu ngapain sih? Amin. Lagi doa? Semoga kak Juna makin dewasa pemikirannya, panjang umur, sehat selalu, dan nggak tambah cuek sama aku. Cuek katamu. Asal kamu tahu ya, siapa yang jualin daganganmu waktu bazar di sekolah. Akulah. Aku juga yang pakai kostum kucing dan nari-nari kayak orang gila. Emang cuek selalu benar ya. Lah, bukannya waktu itu Cika yang... Apaan? Mereka kabur dan nitipin semuanya ke aku. Ini apa sih isinya? Eh, jangan-jangan. Jangan dibuka di sini. Buka di rumah aja biar spesial. Bener juga. Kiya, kamu ngapain sih? Udah diem. Wah, perasaan tamponku tadi aku taruh di sini deh. Apa belum aku bawa ke kamar ya? Leksa jangan ngebut-ngebut. Udah lah, lo diem aja. Hai rakyat gelapah. Kurang ajar nih anak. Wai ketukupres. Almas lo ya. Sini lo kalau berani. Leksa ini ditaruh di mana? Ini berat tau. Bentar ya. Nah, kebetulan ada si Cupu. Wai Cupu, sini lo. Wai Dinka, sini. Pasti dia mau nyuruh-nyuruh aku. Maas banget. Wai. Hei. Udah kok ya. Kurang ajar aku dicuekin. Ayo lah ikut aku. Rinka yang baik hati dan tidak sombong. Tolong bawain gaunku ini ke ruang ganti ya. Hati-hati bawahnya. Jangan sampai robek, oke? Kenapa lo melotatin gue? Udah sana pergi. Hati-hati ya, Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Apaan sih jelek suaranya? Lo itu kagak bisa main. Mending lo tidur kayak yang lain. Ya makanya lo nyanyi biar suara gitar gue bagus. Sorry, suara indah gue ini tidak untuk diperdengarkan. Bisa ribet nanti kalau cewek-cewek terpesona. Emangnya lo mau tampil? Oh enggak. Loh, itu cewek-cewek. Woi, Cik. Sini, woi. Di, apaan sih? Jelas. Oi, Cik. Cika. Emang budek tuh anak. Yang sebelah situ belum. Agak keatasin dikit. Ya, ya, ya. Udah, udah, udah. Ih, emang dasar murahan. Ah, aku punya ide. Kiyo. Hah? Ow. Ih, siapa sih yang main gitar? Baru-baru banget mainnya. Ih, Kak Juma jahat. Kiyo, pokoknya lo harus menang, oke? Nanti kalau lo menang, gue gendong lo keliling sekolah. Eh, apa itu gak berlebihan? Maksudku. Kiyo! Nih, Cik, apaan lo? Bang, apaan sih lo deket-deket? Ya, itu udah punya cowok. Dih, gue juga udah tau kali. Lo kalau gak tau apa-apa, gak usah ngomong. Lah, kok lo malah ngegas sih? Ya, orang gue gak salah. Udah, udah, gak usah berantem. Mending kita pergi aja, yuk. Ya ampun, panas banget, coy! Fumi, mana ya? Kok belum nyampe? Padahal bentar lagi acaranya dimulai, loh. Jangan-jangan ada apa-apa lagi di jalan. Halo, Fumi, kamu di mana? Tia, bangku bocor. Kamu bisa gak kesini buat ambil gaunmu? Tolong siapa, Cik, suruh kesini. Soalnya udah mepet banget waktunya. Disini jauh kalau mau ke bengkel. Kalau kamu menungguin aku, yakin dia pasti gak bakal ke bengkel. Yaudah, yaudah. Aku kesana sekarang, ya. Hmm, kamu ajak Juna, Cik, atau siapa gitu. Aku tunggu, ya. Oke, oke. Si Juna ngambek lagi. Terus gimana kamu kesananya? Kan kita gak bawa motor. Alah, emang Juna doang yang bisa naik motor? Aku juga bisa kali. Nanti kupinjemin moternya Pak Bon kalau perlu. Kamu tahu jalan ke arah Taman Kota kan? Kita lewat situ aja ya, biar lebih cepat. Eh, Kak. Kamu ngapain berdiri di situ? Ayo naik. Ya, ya. Jepetku, kak, kak berhenti, berhenti dulu Udahlah yuk, kita gak ada waktu Kamu bisa telat loh Kalo hilangkan nanti bisa beli lagi yang baru Gak bisa, pokoknya harus ketemu Karena itu pemberian ala marhum ayahku Hah, itu dia Kamu cantik-cantik dari hatimu Udah kan, ayo Eh, kok Wah, jangan lari kesitu Ayo cepet naik Mas, ayo mas, teman tuber kaya Mas, ayo mas, jangan lupa Hei, mas jahat Aku jijik Ya, ayo naik Ya, ayo aku minta maaf Bodoh amat Aku kamu samain sama orang gila Mas, masa kamu gak bisa bedain sih Mana aku, mana yang orang gila Gak mau turun dari matar lagi Bilang aja kamu juga takut sama gubuk Udah, ayo naik Gimana Fum, diangkat gak? Belum Kiah, kau sampe mana? Kok lama? Udah deket, udah deket Hah, itu dia mereka Syukurlah kalian udah sampe Udah cepet kalian balik Semoga menang ya Loh, terus kalian gimana? Kami bantu nyari bengkel ya Alah, gak usah Aku udah telepon orang bengkel kok Bentar lagi mereka sampe Kalian duluan aja Yaudah, kalau gitu kalian pergi dulu ya Nanti kalau ada apa-apa Telepon kami aja Oke, oke Udah cepet sana balik Nanti telat loh Pokoknya kamu harus menang, Kiah Semangat! Hei kalian! Saya, bu Iya Tolong kamu kesini sebentar Ada apa, bu? Tolong kamu taruh berkas ini ke mejanya, Pak Deji Sato ya Ibu mau bantu Nyiapin lomba dulu Baik, bu Kalau gitu saya permisi dulu Tiket ke Swiss Pak Deji Sato mau liburan Tapi kok jadwal penerbangannya malam ini? Bukannya hari ini full acara sampe jam 7 malam ya? Ngapain Pak Deji Sato bawa koper ke sekolah? Hah? Ada yang dateng? Pokoknya saya harus menang di lomba nanti Kan bapak jurinya? Kalau aku bilang gak bisa, ya gak bisa Loh, kok berkas kuberantakan disini? Jangan-jangan ada yang masuk ke ruangan tanpa izin Alah, palingan juga kucing Aduh, aku bego banget sih Kenapa gak aku beresin dulu? Saya gak bisa bantu kamu Kalau kamu mau menang, ya kamu usaha Kampilkan bakat kamu semaksimal mungkin Jangan curang Oh, gitu Kalau gitu saya bakal bongkar rahasia Bapak Kalau selama ini Bapak sudah korupsi dana bos di sekolah ini Biar Bapak dipecat sekalian Lagian tanpa Bapak saya yakin pasti saya bakal menang kok Saya ngelakuin ini cuma buat jaga-jaga aja Beraninya kamu mengancam saya? Biasa tidak tahu terima kasih Kalau saya mau, kamu sudah keluar dari sekolah ini dari kemarin-kemarin Oh, jadi benar kalau selama ini Pak Daji saat itu korupsi Pantesan dia selalu bikin kebijakan di sekolah yang selalu merugikan siswa Jadi Leksa udah tahu duluan Dan dia jadiin itu sebagai tamen supaya gak dikeluarkan dari sekolah Terus sekarang dia minta supaya bisa menang di lomba nanti Sumpah gak habis fikir sama Tuhan Aduh, mati aku Aku lupa mati-mati Keputusan pemenang itu ada di ketiga juri Bukan kepala sekolah Bapak gak bisa berbuat banyak Shhh Halo, gimana Pak? Ya, ya, tunggu sebentar Syukurlah, hampir aja aku ketahuan Halo, Besti Punya nyali juga loh rupanya ya Awas ya Kalau sampai lo bocorin apa yang lo denger tadi Lo bakal nyesel seumur hidup Karena Pak Daji saat itu pasti juga gak bakal tinggal diam Wah, lo kira gue takut? Lo pikir setelah apa yang lo lakuin gue bakal diem aja Enggak Lex Yang bener harus menang Yang salah harus dilurusin Kenapa? Lo masih marah karena gue jatuhin vas ke kepalanya cowok lo Asal lo tau ya Kian Yang jatuhin vasnya itu Mona Temen lo sendiri Sebenernya gue gak jadi jatuhin vasnya Tapi Mona tiba-tiba dateng terus nyenggol vasnya deh Jadi yang udah nyelakain Kak Juna itu Mona Bukan gue yang ngerti Ada apa lagi? Kia udah tau semuanya Tadi dia moping pembicaraan kita waktu di ruangan bapak Bapak sekarang lagi di posisi yang gak aman Mending sekarang bapak buatin aja surat pindah sekolah secara sepihak Kalau dia keluar dari sini Dia gak akan bisa cari informasi tentang tindakan korupsi yang bapak lakuin Aku gak tau harus percaya atau gak sama anak ini Tapi ini gak bisa dibiarkan Aku harus segera pertinggal Aman Gimana ya aku ngelaporinnya? Kalau cuma rekaman suaranya Lexa sama Pak Deiji Pasti aku cuma diketawain Sedangkan aku gak punya bukti apapun Hah? Aku tau Aku bakal buat laporan palsu ke kepolisian Semoga cara ini berhasil Halo Kak ada apa? Nanti dulu aja Aku masih sibuk nih Hei aku mau ngomong penting Tadi di kamarmu ada kado ya? Apa itu buat cowokmu? Iya Kak Kok kakak tau? Aduh ambil lagi kadonya Yang dia bawa itu sekarang tampon punyaku Aldo udah nuker isi kadonya Coba kamu cek WA Aku kirim gambar Bener jam tangan itu gak hadiahnya? Aduh tamatlah riwayatku Aduh Aduh Bagus cuacanya mendung Berarti bentar lagi hujan Jadi nanti sore aku gak usah mandi Soalnya sekarang udah dingin banget kayak dikutup Jok Lo liat Kak Junang gak? Oh Dia ada di dalam sini Yaudah Makasih ya Jok Kok lo gak bilang sih kalau dia lagi ganti baju? Lah Lo tadi tanya apa? Dia ada di mana kan? Terus lo tak kesalahan gue di mana? Makanya kalau orang belum selesai ngomong Jangan langsung pergi Haduh Jokoh Ya kan lo bisa bilang kalau dia lagi ganti baju di dalam Ya maaf Gue pikir lo emang suka pemandangan kayak gitu Jokoh Sakit jiwa lo Jok Awas kejedot Perhatian Perhatian Semua panitia pensi dimohon segera merapat ke ruang basket Karena sebentar lagi acara akan segera dimulai Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wahai Sampai jumpa 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 Tolong Snow White yang mulia Dia makan apel beracun Dan sekarang dia tidak bisa bangun dari tidur panjangnya Hanya ciuman dari cinta sejatilah yang bisa membangunkannya Baiklah kalau begitu Apa boleh buat? Kasian Leksa Dia jadi dibully dan jadi bahan ketahuan orang-orang terus Ini semua gara-gara kaki ya sama temen-temennya Aku jadi gak tega liat Leksa Akhirnya Snow White pun tidak bahagia selama-lamanya Sungguh ending yang tidak biasa ya guys ya Baiklah silahkan bapak dan ibu juri untuk merapat Karena setelah ini acara pemilihan Duta SMA Negeri 1 Sakura akan segera dimulai Sekarang gak? Ya iyalah bu Ibu mau maju jadi juri atau saya juriin sendiri nih? Sumpah ya Kia Hari ini kamu cantik banget loh Kayak bukan Kia yang biasa aku kenal Aku yakin pasti kamu yang menang Hehehe Kamu bisa aja Pemenangnya gak cuma cantik aja Fumi Tapi harus pinter dan juga berbakat Aku mah gak ada apa-apanya Bentar ya Kia Aku ambil jepit dulu Oke Ya ampun lucu banget sih sampe bergelantungan gitu loh Rasai banget sih lo Hari ini gue gak mau berantem sama lo ya Jadi gak usah mancing-mancing Apaan sih orang cuma bercanda kok Serius amat sih hidup lo Bercanda lo bilang Gak ada yang lucu Lex Itih baperan Gaun norak aja bang gak? Lo mau jadi pengantin ha? Gaun lo itu paling norak dari semua yang ada disini tau gak? Ya iyalah Kan dari limbah Kurang aja lo ya Nantangin gue lo Lo pikir gue takut? Yang kurang ajar duluan siapa? Kalau ngomong itu dijaga Kayak lo paling sempurna aja Ya emang gue sempurna? Kenapa? Iri bilang babu Lah kok kalian malah berantem disini? Ayo turun Bentar lagi dimuai lo Oh yaudah Mona tolong balik Au! Kurang ajar si Lexa Kia kamu gak kenapa-kenapa kan? Hah? Biolaku? Gimana ini? Biolaku rusak Bukan cuma itu Kia Tapi gaunmu juga robek Karena diinjek sama Lexa tadi Mungkin karena bahannya jadi mudah robek Kita gak ada waktu lagi loh Lah ada apa nih? Kok gaunnya robek? Fumi Kamu bawa mesin jahat portable kan? Tolong ambilin ya Iya 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 Untungan sih tadi aku bawa buat jaga-jaga Tunggu bentar ya Wah Yuka Wah Yuka Ulur waktunya Yuka Ulur waktunya dulu Gaunnya Kia robek Is Mana gak denger lagi? Hah? Apa? Dadar gulung? Baiklah Mari kita bantai Eh maaf Mari kita sambut Gadis-gadis cantik kita pada hari ini Ladies Tunjukkan pesonamu Lah Kia mana? Kok yang kulihat cuma si kutu-kupret doang? Wah perasaan gue gak enak nih Wah cantik-cantik ya Tapi tunggu dulu Masih ada satu lagi yang ketinggalan nih ternyata Gadis cantik dari kelas sebelah satu Yang bikin kangen pastinya Mari kita sambut Kia roh Kia semangat Kok gaunnya mau berubah jadi kayak gitu sih? Nah itu dia tadi peserta-peserta kita pada siang hari ini Selanjutnya mereka akan menampilkan bakat-bakat terbaik mereka nih Silahkan Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih telah menampilkan Terima kasih telah menampilkan Terima kasih telah menampilkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selama mata terbuka sampai jam tuh tak berdetak selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku bagiku kau lah cinta sejati. Terima kasih. Meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang kau rindah. Kiya! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bu. Ya iya lah jelas aku yang menang. Selanjutnya untuk juara utama pada lomba hari ini dimenangkan oleh Kiara dari kelas 11. Selamat ya Kiya. Mulai hari ini kamu adalah duta sekolah. Kedepannya nanti kamu akan mewakili sekolah di beberapa acara. Jadi siapkan dirimu ya. Lah berarti pemenangnya Kiya bu? Iya. Kamu adalah juara favorit yang dipilih oleh teman-teman kamu yang lain. Sedangkan Kiya adalah juara pilihan dari kami para juri atas beberapa pertimbangan. Bukan cuma berbakat. Tapi dia juga bisa menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat. Dia pantas mendapatkannya. Kalian berdua pemenangnya hari ini. Tapi kamu memilih Kiya untuk jadi duta sekolah. Tidak apa-apa kan? Sekali lagi selamat ya Kiya. Semoga kamu bisa menjalankan amanah dari kami dengan baik. Terima kasih Bu. Insya Allah pasti saya akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Harusnya aku yang menang. Ini semua tuh gara-gara Pak Daigi Sato. Itu kakek-kakek ngilang kemana coba? Padahal kan dia udah janji buat jadiin aku pemenangnya. Kaya kamu disini dulu ya. Kami mau ambil tas dulu. Yuk Cik! Lah, kenapa diselimutin? Orang Aung gak kedinginan kok. Perasaan gaunmu tadi bukan yang itu deh. Kok berubah? Panjang ceritanya. Nanti ku ceritain ya. Tapi aku cocok kan pake gaun ini? Kamu emang cantik pake gaun itu. Tapi itu gak cocok sama kamu. Mending kamu pake kostum kucing. Itu lebih cocok. Ih, mana ada lumpah fashion show pake kostum kucing? Iya lah. Lebih baik pake kostum kucing. Lihat, dressmu itu belahannya tinggi banget. Bagian dadanya rendah. Biar rapat coba. Terus, lihat itu. Dari tadi mereka ngeliatin kamu terus sampe ngiler. Udah sana cepet ganti baju. Apa hari ini aku cantik? Pasti dress ini bikin aku kelihatan seksi kan? Iya. Mau kugetok kepalamu ha? Cepet ganti baju. Oke, siap bos. Loh, perasaan tasku tadi aku taruh sini deh. Dek, kamu lihat tas pink yang ada di meja ini gak? Oh, itu punya kakak ya? Tadi aku lihat tas yang di meja ini diambil sama Alexa, kak. Gak tau dibawa kemana. Aku pikir malah itu tasnya Lexa. Alexa? Yaudah makasih ya, dek. Aduh, aku salah ngomong gak ya? Lex, apa ini gak berlebihan? Kasian juga kalau seragam sama tasnya kita bakar. Udah, lo diem aja. Leksaku jadi takut. Nanti kalau dia ngamuk gimana? Leksaku jadi takut. Nanti kalau dia ngamuk gimana? Aduh! Aduh! Pegangin yang kenceng lah. Jangan sampai si kiot lepas. Oh, jadi ceritanya kalian bersatu lagi nih? Atau lo takut ngadepin gue sendiri? Oh ya, kan gue yang menang. Itu artinya lo bentar lagi bakalan pamitan kan dari sini? Sekolah yang bakal pergi. Gue gak bakal pindah dari sekolah ini. Ngerti? Ow! Lo tau ini apa? Ini air keras. Gue udah siapin surat permohonan pindah sekolah buat lo. Lo jangan gila Lex! Oh, lo gak mau. Gimana ya kalau misalkan air ini ngiram muka lo yang cantik ini? Pasti bakal terbakar. Terus lo jadi jelek deh. Lepasin! Lo apaan sih Lex? Ayo, minta tolong yang kenceng dong. Aku video ini. Lo jangan macem-macem ya Lex. Kalau lo nyiram cairan itu, Lala pasti juga bakalan kena. Ya jelas sebelum itu gue bakal ngode Lala dulu lah biar dia menjauh. Gue gak sebodoh yang lo kira, Kia. Oke kalau itu yang lo mau. Gue bakal pindah dari sini. Tapi lepasin aku. Lo pikir gue bego apa? Ya gak mungkin lah gue lepasin lo. Gila aja. Lo mau apa Lex? Lex, Lex, Lex. Aaaaah! Kiap, kiap. Bego banget sih lo. Itu cuma air biasa. Atau lo mau gue siram pake air keras beneran? Hah? Nih, surat pindah lo dari Pak Daiji 1. Besok emak lo bakal dipanggil ke sekolah buat ngurus kepindahan lo dari sekolah ini. Disini juga udah ada undangan, plus surat permohonan pindah sekolah yang harus ditandatangani sama emak lo. Nih. Ow! Kalo surat ini gak gue robek, pasti lo bakal ngelakuin hal yang lebih menjijikan dari ini kan Lex. Sekarang gue gak kalah licin dari lo. Jadi lo gak usah banyak tingkah. Gue udah enek banget liat tingkah lo hari ini ya. Gue berusaha diem dan gak kepancing emosi sama lo. Karena gue ngerasa kasian sama lo. Tapi ternyata gue salah. Lo emang pantes dapet pukulan. Gue pastiin lo bakal nyesel karena udah ngelakuin ini sama gue. Hehehe. Lo mau ngerencanain apa lagi Lex? Gak capek apa kalah terus? Oke, gue tunggu rencana lo. Huh! Mona, aku pinjem seragamu ya. Aku gak bisa ganti baju karena barang-barangku yang ada di tas dibakar semua sama Lexal. Oh, oke-oke Iya, pake punyaku aja Heh, kutu-kupret Gak ada puas-puasnya loh ya Syukurin, makanya jangan sengeng Jujur aja ya, kalo liat lo kayak gini Gue tuh Mau apa Gue party, Coy Emang enak Jujur aja ya Selamat sore pak, maaf mengganggu waktunya sebentar Loh, ada apa ini pak? Jadi begini pak Kami dari Polsek Sakura Mau memberitahukan jika Pak Deji 1 Telah dicurigai melakukan tindakan korupsi dana bos Dan juga pengadaan dana Untuk soal ujian 60 SMA seprovinsi Sakura Loh, Pak Deji 1 tidak ada disini pak Dari jam 3 tadi beliau sudah pergi dari sekolah Kami sudah tau pak Sekarang ini Pak Deji 1 sedang buron Beliau sedang berada dalam perjalanan ke bandara Untuk pergi ke Swiss Kami sudah melakukan operasi di jalan sekitar bandara Kami juga sudah minta surat larangan Berpergian ke luar negeri untuk Pak Deji 1 Kami kesini untuk mencari Ada murid yang bernama Alexa Ada murid anonim yang telah melaporkan tindakan penyelayangan ini Bisakah bapak membantu kami? Wah, kawan, ngapain tuh polisi mencariin gue? Kan gue gak salah? Pasti dia nih yang ngelaporin Dia pasti bilang kalau aku nutup-nutupin kasus ini Gue yang ngelaporin Pak Deji ke polisi Dan sekarang polisi lagi nyariin lo Karena lo satu-satunya orang yang tau kalau Pak Deji korupsi Mampus lo Lex Lo pasti juga bakal kena Karena gue udah kirim bukti rekaman suara lo sama Pak Deji Secara tidak langsung, lo mendukung dan ikut menutupi kasusnya Pak Deji Ya tau lah Lo sekongkol supaya gak dikeluarin dari sekolah kan? Terus gue juga kirim bukti CCTV yang ada di belakang sekolah Yang mengarah langsung ke ruang basket Kejadian waktu lo jatuhin vas Disitu jelas kalau lo duluan yang bawa vas itu Kalau gak ada niatan buat jatuhin vasnya Pasti Mona juga gak bakalan dateng dan nyenggolok Itu artinya Pak Deji juga menutupi bullying di sekolah ini Dan lo pelakunya Tindakan lo kemarin itu bisa diproses hukum Lex Aduh gimana ini? Loh itu dia Pak anaknya Kau mau pergi kemana? Ampun saya Pak Saya gak tau apa-apa Pak Ampun Pak Bawa ke kantor guru saja Pak Mungkin dia ketakutan Ampun saya Pak Saya gak ada maksud apa-apa Pak Waktu itu Pak Deji suruh saya jangan bilang siapa-siapa Saya mohon jangan tangkap saya Pak Lah Siapa yang mau menangkap kamu? Justru kami kesini itu mau berterima kasih sama kamu Sekaligus minta keterangan kamu selanjutnya Hah? Berterima kasih Gimana apa maksudnya? Terus video sama rekaman suaranya? Rekaman suara apa ya dek? Kamu punya bukti rekaman suara? Kamu ini amnesia apa gimana? Kan kamu yang ngelaporin Pak Deji 1 Kami kesini untuk minta keterangan kamu Tadi siang kamu nangis-nangis buat laporan ke kepolisian Kalau Pak Deji 1 sudah melakukan pindakan korupsi Katanya kamu dihancam sama Pak Deji Karena ketakutan kamu mau ditemui langsung di sekolah Masa masih muda udah pikun? Maksudnya gimana ya Pak? Jadi begini Pak Tadi siang dia nangis-nangis Katanya dia diancam sama Pak Deji untuk tidak lapor polisi Tapi dia sama sekali gak bisa ngasih kami bukti Dan nyuruh kami datang langsung kesini Katanya dia punya buktinya Tapi kami harus ke sekolah Awalnya kami kira dia cuma nge-prank Kan kebiasaan anak SMA Sakura kayak gitu Tapi dia meyakinkan kami untuk melakukan penyelidikan Soal penyelewengan dana bos di sekolah ini Dan ternyata Pak Deji juga erat kaitannya dengan penyelewengan dana Untuk soal ujian SMA seprovinsi Jadi kami kesini untuk membawa Lexa ke kantor Ini pasti kerjaannya dia Itu artinya dia sengaja mengadu domba gue sama Pak Deji Terima kasih telah menonton Hah? Itu dia padonya Mending cepetan aku ambil Mumpung dia lagi tidur Kak Ambil aja Anggap aja aku gak liat Lagipul aku juga gak tau itu apa Maafin aku ya, Kak Lain kali pasti kuganti Karena jamnya udah dipake SMA Aldo Wih, keren banget Liat deh Kakak kenapa? Kepala kakak sakit ya? Jangan-jangan masih sakit gara-gara kemarin Kita ke rumah sakit ya Aku gak apa-apa kok Aku pergi dulu ya Aku pergi dulu ya Aduh, perutku Aduh, aduh, sakit banget Tiba-tiba kayak mau brocol aja nih, Kai Tiba-tiba kayaknya bentar aku pengen ngomong hi lo yang kenapa dari kemarin lo kayak jauh gue biasanya so jauh gue mukul pantat gue jatohin gue dari kursi tiba-tiba aja lo beda kenapa apa lo marah gara-gara gue pinjem muku lo gue nggak sengaja lihat foto itu jadi lo nggak usah malu siapa yang malu lagian aku sadar diri kok aku burik aku gendut mana ada cowok yang suka sama aku siapa yang berani bilang kamu gendut sini bilang sama aku kamu itu nggak gendut tapi gemoy apaan sih nggak jelas deh jika gue juga suka sama lo jadi lo nggak perlu insecure emangnya yang boleh disukai cuma yang cantik aja jadi mulai sekarang kalau lagi marah pukul aja gue marahin gue jahilin gue sepuasnya aduh aku udah nggak tahan hei cika lo ga usah ke PDR ya eskipun gue suka sama lo tapi gue lebih sayang sama jenggol balado buatannya Bu Reni denger kan Cik awas lo ya kanelnya canvaman aku sab DC's go bimbi game 기억나 날 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I say I'm really fine 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 I say I'm really fine I can't control I'm missing